Intro Ada satu poin yang Peser Victor sampaikan kemarin bagus Yaitu pentingnya pengorbanan Yesus di kayu salib Pentingnya pengorbanan Yesus di kayu salib Ya kalau kita lihat dari peristiwa kejatuhan manusia pertama kali di kejadian pasal 1 Di waktu Hawa mengambil buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan Dan memberikannya pada Adam Begitu mereka makan Maka yang terjadi adalah di kejadian 1 ayat 7 itu dibilang begini Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat Jadi waktu manusia ini Adam dan Hawa makan buah pohon yang dilarang ini Maka apa yang terjadi mereka tahu bahwa mereka itu telanjang Mereka ambil daun dari pohon arah untuk bikin cawat Untuk menutup ketelanjangan mereka Nakedness mereka Nah saudara Apa yang Tuhan buat berikutnya adalah Di ayat 21 dibilang dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya Itu lalu mengenakannya kepada mereka Ya ahli-ahli teologi berpendapat bahwa binatang ini adalah seekor domba Kambing Domba atau kambing Jantan yang disembeli Kami manusia bisa pakai kulit ini untuk pakaian So Ini menarik Ini menarik Karena di awal ketika manusia jatuh dalam dosa Dia mencoba Menutup ketelanjangannya Menutup dosanya Dengan 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 ini Dengan daun Daun arah Saudara Mengapa Tuhan sampai harus Buat Menyembeli seekor binatang Dan kemudian Membuat baju dari kulitnya Satu Bahwa ini gambaran bahwa usaha manusia tidak bisa menutup dosa kelemahan dan kekurangan kita Usaha manusia gak bisa menutup dosa kelemahan dan kekurangan kita Hanya Tuhan yang bisa menutup dosa kita kekurangan dan kelemahan kita Cuma Tuhan Manusia gak bisa kok Mencoba dengan segala daun yang dibuat ini manusia gak bisa Cuma Tuhan yang bisa menutup dosa kelemahan kita Cuma Tuhan Yang bisa menyempurnakan kita Istri saya tuh paling Paling gak suka Kalau Lihat saya lagi lihat Instagram Atau lagi posting foto di Instagram Dia bilang Mau apa sih Jangan suka lihat-lihat Instagram Jangan Jangan suka Ngapain Posting-posting di Instagram Kenapa Talsu itu semua Fake itu semua Gak sesungguhnya Gak sebenarnya Nah itu Banyak orang hidupnya Sebenarnya Dia mengalami banyak problem Mengalami banyak masalah Lalu dia coba tutup semua masalah hidup dia Misalkan problem rumah tangga Sebenarnya hari-hari kita Misalkan hari-hari sebenarnya kita nih gak hidup Rukun Kita gak hidup sebagai suami istri Bener Tapi kalau di Instagram kita selalu foto Nah Itu Kalau ini bener ya Kalau ini ini bener Nah Jadi Instagram tuh udah jadi kayak pohon Daun pohon yang dipakai untuk menutup kekurangan kita Ya Ribuan likesnya itu dipakai untuk menutup kekurangan kita Follower yang banyak dipakai untuk menutup kekurangan kita Itu daun yang manusia bisa buat Untuk menutup kekurangan kita Ya Jadi Ya Meskipun Kemarin-kemarin istri saya suka bilang Ngapain sih Instagram Hari ini kita berdoa di Instagram Kita bersyukur ada Instagram Masih bisa doa pagi lewat Instagram live Ya Jadi Intinya adalah begini Manusia gak bisa tutup kekurangan dia Dengan Usahanya sendiri Daun pohon arah itu bikinan manusia untuk menutup Dosa dan kelemahan Ya Image Image is everything Hari ini image is everything Ya jadi Daun pohon arah itu akan menjadi image Yang dibuat oleh manusia Ya Foto profile Image yang dibuat oleh manusia Tapi itu gak bisa menutup kekurangan kita Yang bisa membuat saya Keluarga kita hidup Dengan damai sejahtera Suka cita Itu cuma karena dosa kita ditutup oleh darah Yesus Ada amin gak saudara Amin ya Ya Oleh karena itu Tuhan Bikin Gak Bilang Gak bisa manusia pakai daun Karena Buatan kamu gak bisa menutup dosamu Buatan kamu gak bisa menutup kekurangan kamu Kelemahan kamu Pernikahan kita gak bisa ditutup pakai daun Ya Oh kayaknya nih Kalau udah banyak berantem nih Mesti honeymoon lagi nih Mesti jalan-jalan lagi nih Enggak Banyak berantem kita perlu pengampunan oleh kuasa darah Yesus Banyak berantem kita perlu saling menerima oleh kuasa darah Yesus Ya Jadi Jadi memang-memang usaha manusia gak bisa Gak bisa Wah Ini anak-anak nih Kelakuannya gak bisa dikendalikan nih Wah mungkin-mungkin perlu psikolog Perlu siat Oke oke Saya gak menyampingkan ilmu-ilmu psikologi Anak saya juga belajar psikologi Tetapi bahwa Bahwa Usaha manusia tidak bisa menutup segala kekurangan dan kelemahan kita Dosa-dosa kita Tidak bisa ditutup pakai usaha manusia Yaitu daun, pohon, arah Diperlukan kulit binatang Bikinan Tuhan Untuk menutup itu semua Jadi Man-made Tidak bisa menyelesaikan masalah dosa dan kekurangan manusia Ya Instagram Foto Apa Gak bisa Gak bisa Menutup kekurangan kita Ya Atau Liburan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Cuma satu yang bisa menutup kekurangan kita Kuasa darah Yesus Nah Saudara Apalagi yang hebat dari kulit binatang Kulit binatang itu long lasting Tau gak Kalau pakai daun Hari ini daunnya masih hijau Masih fresh Besok daunnya udah gak fresh Bikin baju lagi Bikin baju lagi Makanya banyak rumah tangga Atau banyak kehidupan Banyak drama Kenapa? Karena dia perlu bikin drama baru Bikin drama baru Bikin drama baru Untuk menutup kekurangan dia Untuk menutup dosa yang dibuat Dosa kita cuma bisa diselesaikan Dengan Pengorbanan Yesus di kayu salib Jadi Jadi kalau pakai daun Besok bikin lagi Bikin lagi Untuk nutup Untuk nutup Untuk nutup lagi Karena daun yang lama udah layu Daun yang lama udah layu Daun yang lama udah layu Aduh Gak bisa Gak bisa Cuma darah Yesus Ya Pengorbanan Yesus di kayu salib Itu long lasting Makanya firman Tuhan bilang Dia bilang begini Di Ibranis 10 ayat 14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka yang ia kuduskan Jadi sekali Yesus mati di kayu salib Dia telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka yang kita Ia kuduskan Jadi pengorbanan Yesus satu kali di kayu salib Cukup Cukup Untuk menguduskan kita Dan menyempurnakan kita Selama-lamanya Artinya Selalu tersedia Darah Yesus Setiap hari Tuhan Kami perlu pengampunanmu Kami berdua Perlu pengampunanmu Tuhan Segala kekurangan saya Itu akan ditutup oleh Kuasa darah Yesus Itu-itu Terus Itu akan terus Menerus Terus Menerus Menerus Ada Gak seperti daun Hari ini ada Besok gak ada Hari ini ada Besok gak ada Daun yang Hari ini hijau Fresh Besok akan segera layu So ini-ini-ini Perluan yang luar biasa Yang saya dapatkan Kemarin ketika dengerin Pastor Victor Wang Berkotbah di Jumat Agung Dan Tuhan bilang Si Lihat Daun Tidak bisa menutup Kekurangan kamu Daun Tidak bisa menutup Kelemahan Dan dosa-dosamu Cuma Kulit binatang Buatan Tuhan Which is Itu pengorbanan Yesus di kayu salib Yang bisa menutup Semua kelemahan Dan kekurangan kita Manusia boleh usahakan Bikin drama apapun Bikin Profile picture Apapun Bikin Puisi apapun Bikin narasi apapun Ada orang-orang tertentu Yang Waduh Apa sih Sangat Fasih Lidah Untuk Bikin narasi Seakan Honey I love you Honey I love you Cuma darah Yesus Yang bisa membuat Kita saling mengasihi Saling mengampuni Dan hidup di dalam kasih karunia Oke Ini yang bisa saya share Dan pagi ini kita mau mulai berdoa Ya Sebelum kita berdoa Saya mau bagi satu ayat aja ya Dari 1 Petrus 4 ayat 12 Disebutkan seperti ini Saudara-saudara yang kekasih Janganlah kamu heran Akannya lah api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya Amin Saya rindu untuk bacakan dari versi bahasa Inggris ya The message ya Disebutkan seperti ini Friends 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 Friends When life gets really difficult Don't jump to the conclusion That God is not on the job Sekali lagi Friends When life gets really difficult Don't jump to the conclusion That God is not on the job Instead Be glad that you are in the very thick of Christ experience This is a spiritual refining process With glory just around the corner Bapak, Ibu, Saudara sekalian Siapa sih yang menyangkali Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mengherankannya Mengherankan sesuatu yang luar biasa Sepertinya terjadi Come on Semuanya Sepertinya kehidupan ini dikontrolnya sama corona Saya mau ingatkan sekali lagi Kehidupan kita bukan dikontrol sama covid-19 Bukan dikontrol sama corona No Tetap yang memegang kehidupan adalah Bapak kita Tetap yang memegang kehidupan adalah Our heavenly father So disini ayatnya bilang Kalau kehidupan ini Jadi Kayak sulit banget Jangan langsung berkesimpulan Aduh Ini Tuhan udah gak kerja lagi nih kayaknya Ini corona Corona nih yang menguasai semuanya No, 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 no Dibilang Don't jump to the conclusion that God is not the job Tuhan lagi kerja Tuhan lagi kerja Tuhan ngerjain apa sih Orang banyak bilang Lagi ngurangin populasi manusia nih Tuhan Udah kebanyakan nih katanya Oke Ada lagi yang ngomong Oh alam sedang dipulihkan Oh atmosfer langit jadi biru lagi Karena gak ada Apa Polusi Oh ya itu memang efek-efek dari semua ini ya Tapi sekali lagi Di firman Tuhan katakan Itu bukan tujuan Tuhan yang utama Tujuan Tuhan yang utama adalah This is a spiritual refining process Ini adalah proses Ini adalah proses pemurnian kita Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara Jangan Ambil kesimpulan Don't jump into the conclusion that God is not the job Is not on the job Tuhan lagi kerja Dan apa yang dia kerjakan adalah Memurnikan kita Memurnikan kita Refining process So mari kita berdoa sekarang Katakan Ya Tuhan Aku mau melalui masa-masa ini Mau lebih dimurnikan Mau lebih percaya Mau lebih beriman Mau lebih Generous Bahkan Mau lebih Mendekat sama Tuhan Disini dikatakan That glory Just around the corner Jadi Ada Ada glory Ada kemuliaan Yang Tuhan Lagi sediakan Sedang sediakan buat kita Sediakan buat kita Kalau kita Mau melalui Proses Pemurnian ini dengan benar Amin Mari kita berdoa Yang pertama Kita akan berdoa Untuk pemerintah Indonesia Buat tim medis Berdoa buat guru-guru Juga ada Request yang masuk Untuk para guru Yang statusnya ODP Berdoa buat Ada anugerah Supaya anak-anak Tuhan Yang terisolasi Dan kekurangan Dicukupkan Di masa-masa Seperti ini Oke Mari kita berdoa Bapak terima kasih Karena kami Terlalu sangat Percaya Tuhan Bahwa Tuhan Sedang bekerja Bukan Corona Yang lagi kerja No Tuhan Tapi Tuhan Yang tetap Pegang kendali Tuhan Yang tetap Sedang Bekerja Tuhan 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 juga Bekerja Di proses ini Tapi mereka Tapi mereka juga boleh Menyebarkan injil Mereka juga boleh Merawat pasien-pasien Secara spiritual Juga memberikan harapan Buat pasien-pasien Tuhan Tuhan kami berdoa Tuhan Kami berdoa Tuhan Engkau yang pegang kendali Engkau yang pegang kendali Kami berdoa Buat guru-guru Juga yang Statusnya ODP Tuhan Ya Tuhan Orang dalam pengawasan Pemantauan Kami berdoa Tuhan Mari Tuhan Luputkan Dan lindungi semua orang Gak cuma guru Tuhan Yang ODP Yang PDP Pasien dalam pengawasan Orang dalam Pemantauan Tuhan Sekali lagi Jangan kekhawatiran Itu yang mencengkeran Mereka Tapi mari Bangkitkan iman Bangkitkan pengharapan Buat mereka Tuhan Percaya Tuhan Engkau memberi Kekuatan Penghiburan Pengharapan Dan kebaikan Tuhan Juga ada Buat Memelihara Keluarga mereka Tuhan Ya Thank you Mari Bapak Kami berdoa Supaya anak-anak Tuhan Yang Terisolasi Juga mereka Yang kekurangan Tuhan Mari Kami mau Supaya Saatnya Sekarang Mereka Melihat Engkau Saatnya Sekarang Ketika Tidak ada Apapun Juga yang Jadi Gantungan Mereka Mari saatnya Sekarang Tuhan Mereka Bergantung Sama Tuhan Dan Please God Nyatakan Dirimu Nyatakan Dirimu Sebagai Penyedia Tuhan Penyedia Tuhan Yang mencukupkan Nyatakan Tuhan Di dalam Nama Tuhan Selamat Nama Yesus Mari kita Mau berdoa Juga untuk Semua Pekerjaan Dan Finansial Yang Terpengaruh Di Masa Krisis Covid ini Kita mau berdoa Untuk Preekonomian Indonesia Dan Global Berdoa Untuk Usaha Pribadi Berdoa Untuk Semua Tagihan Cicilan Yang harus Kita Bayar Berdoa Supaya Anak Tuhan Tetap Diberkati Mari kita Mau berdoa Pagi hari ini Bapak Kami mau berdoa Untuk Semua Sisi Preekonomian Yang terdampak Di Masa ini Indonesia Tuhan Kami berdoa Indonesia Di tangan Tuhan Juga Preekonomian Di tangan Tuhan Kami berdoa Supaya Secara Global Boleh Ada Mulai Kelihatan Pemulihan Ekonomi Tuhan Kami berdoa Supaya Turunnya Ekonomi Ini Gak Membuat Krisis Yang lain Kami berdoa Supaya Gak Jadi Orang-orang Yang lapar Gak Jadi Gak Jadi Rusuh Anarkis Tapi Kami berdoa Tuhan Tolong Mereka Tetap Bisa Makan Tolong Tuhan Kami berdoa Usaha-usaha Pribadi Saat ini Toko Gak Bisa Buka Kami Percaya Bahwa Meskipun Buka Berapa Jam Tuhan Bisa Datangkan Berkat Buat Segala Toko Yang Hanya Buka Berapa Jam Kami berdoa Untuk Para Bisis Tuhan Yang Mendatangkan Pesanan Orderan Buat Mereka Dengan Cara Yang Ajah Berdoa Supaya Mereka Tetap Boleh-boleh Lihat Ada Tangan Tuhan Dalam Usaha Dan Bisnis Mereka Berdoa Untuk Cicilan Cicilan Tagihan Mereka Tuhan Uang Sekolah Bahkan Hari-hari Kami harus Pikirin Terus Tuhan Apa Yang Kami Harus Bayar Hari Ini Berdoa Supaya Ini Semua Bisa Dilunasi Dengan Cara Yang Ajaib Tung Kami Minta Kemurahan Tuhan Beri Kami Hikmat Mengatur Semuanya Beri Beri Hati Semua Orang-orang Yang Mengatur Ini Di Dunia Perbankan Di Dunia Leasing Kami Percaya Tuhan Yang Bekerja Juga Berdoa Untuk Anak Tuhan Supaya Mereka Diberkati Dan Tetap Bisa Memberkati Kami Kami Gak Mau Hari Ini Kami Jadi Selfless Selfish Tapi Kami Mau Berbagi Kami Berdoa Supaya Kami Juga Boleh Tetap Terima Pemeliharaan Tuhan Dan Kami Bisa Bagi Buat Orang Lain Terima Kasih Tuhan Buat Pagi Hari Ini Kami Serahkan Masalah Pekerjaan Dan Finansial Kami Kedalam Tangan Tuhan Kita Sekarang Akan Berdoa Buat Para Keluarga 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 Kita Akan Berdoa Untuk Pergumulan Anak Orang Tua Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Berdoa Tuhan Untuk Anak Kami Yang Sampai Saat Ini Masih Tertutup Hatinya Untuk Kembali Kepada Tuhan Kami Berdoa Tuhan Di Masa Masa Ini Tuhan Banyak Bicara Tuhan Buat Anak Anak Yang Masih Menolak Tuhan Yang Masih Tertutup Dan Keras Hatinya Tuhan Mari Bicara Sekali Lagi Tuhan Ketika Tidak Ada Apapun Dan Siapapun Yang Mereka Andalkan Mari Tuhan Mari Hancurkan Kekerasan Hati Mereka Supaya Mereka Mau Datang Sama Tuhan Amin Berdoa Sekali Lagi Tuhan Biar Keluarga Keluarga Juga Dipeliharakan Amin 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 Peliharaan Tuhan Yang Ajaib Sekali Lagi Tuhan Bukan Corona Yang Mengontrol Kehidupan Kami Bukan Corona Yang Mengontrol Menguasai Perekonomian Kami Bukan Tuhan Kami Katakan Engkau Engkau Yang Menguasai Tetap Engkau Yang Menguasai Dan Mengendalikan Semuanya Tuhan Oleh Oleh Karena Itu Kami Katakan Dengan Iman Percaya Kami Tuhan Pemeliharaan Bukan Dikendalikan Sama Corona Tapi Sama Tuhan Aja Tuhan Kami Berdoa Tuhan Biar Orang Tua Diberi Kekuatan Dan Hikmat Dalam Menghadapi Anak Yang Memutuskan Untuk Keluar Dari Rumah Kami Berdoa Tuhan Ada Kekuatan Ada Tetap Ada Doa Yang Dipanjakan Tidak Henti Hentinya Untuk Anak Mereka Tuhan Kami Percaya Walaupun Anak Ini Keluar Dari Rumah Tapi Dia Tidak Bisa Keluar Dari Kendalinya Tuhan Tidak Bisa Keluar Dari Jangkauannya Tuhan Kemanapun Dia Pergi Tuhan Biar Doa Orang Tua Yang Terus Meraih Anak Ini Tuhan Untuk Tetap Ada Dalam Penjagaan Tuhan Tetap Ada Dalam Kendali Dan Tangannya Tuhan Kami Terus Berdoa Buat Kesehatan Kami Tuhan Kesehatan Keluarga Keluarga Kami Terus Berdoa Tuhan Kami Terus Berdoa Tuhan Yang Lindungi Kuatkan Kami Sehingga Kami Tidak Jatuh Tidak Terserang Tuhan Tuhan Oleh Virus Ini Dan Kami Bisa Bangkit Yang Sakit Pun Bisa Pulih Lagi Bisa Bangkit Lagi Karena Tuhan Yang Ada Menyembuhkan Mereka Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Nyatakan Iman Kami Pagi Ini Sekali Lihat Tuhan Yes You are Under Control Terima Kasih Tuhan Amin Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Sebelum Kita Tutup Kita Mau Bacakan Praise Report Ya Praise Report Jadi Tetap Kita Mau Naikkan Puji Pujian Tetap Kita Mau Naikkan Sembah Syukur Kita Buat Tuhan Karena Sekali Lagi Dia Yang Berkuasa Dan Mengendalikan Segala Sesuatu Ya Praise Report Yang Pertama Tempo Hari Waktu Kita Masih Bisa Ketemu Secara Fisik Saya Dan Istri Berdoa Bersama Dengan K. Evi Waktu Itu K. Evi Bilang Tuhan Sedang Dan Sudah Bekerja Jadi Kami Minta Doakan Soal Hubungan Saya Dan Anak Laki Puji Tuhan Di Masa Stay At Home Ini Tuhan Pulihkan Hubungan Kami Cuma Satu Hal Lagi Yang Belum Tuhan Jawab Yaitu Anak Saya Kembali Datang Pada Tuhan Kami Rindu Sekali Untuk Beribadah Bersama Sama Di ECC Amin Tuhan Yang Sudah Bekerja Memulai Pekerjaan Yang Baik Dia Akan Meneruskannya Sampai Pada Akhirnya Dia Akan Selesaikan Sampai Semuanya Menjadi Pulih Dan Baik Amin Silahkan Oh Oke Saya Bacakan Nomor Dua Ada Kesaksian Lagi Bahwa Ada Jemaat Yang Ibunya Sakit Sakitnya Tidak Jelas Tiba-tiba Gatal-gatal Seluruh Tubuh Badan Ibunya Juga Lemes Sekali Tidak Ada Makanan Dan Minuman Yang Masuk Sudah Beberapa Kali Kedokter Tidak Ada Perubahan Bahkan Cenderung Memburuk Dan Akhirnya Mami Dirawat Di Rumah Sakit Tapi Ada Doa Dari Seorang Anak Yang Dipanjatkan Terus Menerus Terus Menerus Dan Benar Mereka Melihat Bagaimana Tangan Tuhan Tidak Pernah Berhenti Menolong Lama Kelamaan Mulai Pulih Obat Obatan Yang Diminum Bisa Diterima Oleh Tubuh Tadinya Tidak Bisa Sama Sekali Mereka Ketemu Dengan Dokter Yang Baik Suster Yang Baik Dan Puji Tuhan Semua Obat Obat Cocok Orang Orang Banyak Mendoakan Dan Kasih Support Buat Ibu Buat Mami Puji Tuhan Mami Sembuh Dari Sakitnya Yang Sebetulnya Dokter Juga Tau Sakitnya Apa Dari 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 Sini Mereka Melihat Bahwa Tuhan Betul Betul Penyembuh Ada Proses Ada Proses Yang Dijalani Tapi Iman Yang Tidak Pudar Yang Terus Digantungkan Sama Tuhan Yang Adalah Penyembuh Sudah Menyembuhkan Tubuh Mami Membuat Mami Semakin Bergantung Dan Percaya Sama Tuhan Ya Kuasa Doa Itu Sungguh Nyata Kalau Kita Berdoa Dengan Penuh Keyakinan Segala Kemuliaan Bagi Tuhan Amen Praise Report Berikut Adalah Kita Bersyukur Karena Kebaikan Dan Kestiaan Tuhan Untuk Orang Orang Yang Berstatus ODP Orang Dalam Pengawasan Dan PDP Pemantauan Jadi Pasien Dalam Pengawasan Karena Ada Orang Yang Berdoa Terus Maka Mereka Ini bisa memiliki Pengharapan Kembali Dan Keluar Dari Masa Masa Sulit Ini Jadi Ternyata Bukan Dead End Oh Kamu Orang Dalam Pengawasan Kamu Pasien Dalam Pemantauan Ternyata Didoakan Dan Kita Mulai Lihat Ini mulai Banyak Pengharapan Mereka Kembali Keluar Yang Sembuh Yang Dijamah Tuhan Banyak Ajaib 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 Ada Ungkapan Rasa Syukur Dari Beberapa Jemaat ECC Dan Juga Voluntary ECC Yang Saat Ini Kehilangan Pekerjaan Dan Tidak Punya Penghasilan Sama Sekali Seperti kita Ketahui Kemarin Bahwa ECC Membuat Satu Program Yaitu ECC Heart You ECC Heart You Adalah Sebuah Program Yang Ditujukan Kepada Jemaat Yang Mengalami Situasi Seperti Ini Hilang Pekerjaan Tidak Punya Penghasilan Sama Sekali ECC Tidak Punya Tabungan ECC Heart You Memberikan Bantuan Dalam Untuk Voucher Untuk Dibelanjakan Sembako Jadi Ini Ada Praise Report Bersyukur Karena Beberapa Dari Mereka Menerima Bantuan Ini Dan Sangat Berarti Di Masa Masa Lockdown Ini Mereka Bisa Melanjutkan Hidupnya Dan Mereka Melihat Kebaikan Pertolongan Tangan Tuhan Di Tengah Krisis Jadi Mereka Terima kasih Buat ECC Juga Buat Program Yang Bisa Jalan Ini Bersyukur Ya Jadi Hari Kadang-kadang Kita Tidak Menghargai Makanan Yang Kita Makan Makan Tidak Habis Hari Ini Kita Makan Sampai Habis Karena Kita Tau Semua Yang Tuhan Berikan Di Hari Ini Adalah Berkat Tuhan Ada Amin Amin Sekali Lagi Kita Orang-orang Dalam Tuhan Tidak Kebingungan Dan Tidak Keheranan Tidak Kebingungan Dan Tidak Keheranan Dengan Situasi Yang Seperti Ini Karena Kita Tau Firman Tuhan Katakan Ini Proses Ini Proses Pemurnian Kita Mari Sekali Lagi Kita Katakan Sama Tuhan Ya Tuhan Aku Melalui Proses Ini Dengan Benar Dengan Baik Karena Kami Percaya Glory Is Just Around The Corner Kemuliaan Tuhan Sedihakan Buat Kita Yang Percaya Amin Bersuka Cita Selalu Bersuka Cita Selalu Jangan Khawatir Jangan Cemas Tetap Beriman Tetap Memberi Dan Puji Tuhan Semua Kemuliaan Buat Tuhan Berdoa Tuhan Memberkati Setiap Anak-anak Yang Ada Di Online Doa Pagi Hari Ada Anugrah Ada Kuasa Tuhan Dan Kaya Percaya Kami Tidak Hidup Ditutup Oleh Daun Lagi Yang Hari Segar Besok Layu Tapi Kami Ditutup Oleh Kuasa Darah Yesus Kami Udah Ditebus Kuasa Darah Yesus Terima 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 Tuhan Tuhan Kaya Percaya Kemampuan Kami Bukan Berasal Diri Kami Sendiri Kami Tidak Perlu Bikin Drama Demi Drama Tiap Hari Menutup Kekurangan Kelemahan Kami 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 Kami